Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Penegasan ini disampaikan Gibran memberi isyarat dirinya all out bertarung di Pilpres bersama bakal capresnya Prabowo Subianto. Padahal di sisi lain, pengunduran diri Gibran di partai yang membesarkan namanya belum juga jelas. Bahkan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Efek Sadir Rudiatmo, meminta Gibran Raka Bumi Ngeraka segera mengajukan pengunduran diri dari PDIP. Mohon dengan sangat, hargai dan hormati Mbak Mika yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun. Nah itu, mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Supaya tidak ada penilaian tadi, Mbak Mika dikira bermain di dua kaki, yuk ganjar yuk Gibran kan gitu. Puan juga menegaskan, saat ini PDIP belum menerima pengunduran diri Gibran, meski putra sulung Presiden Jokowi itu sudah mendaftar ke KPU sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Puan sebut, Gibran hanya pamit, tidak mundur. Tidak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Yaudah, tidak masalah. Mas Gibran pamit, ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Setelah resmi mendaftar ke KPU, Gibran bersama Prabowo melanjutkan syarat berikutnya dengan menjalani tes kesehatan. Keduanya sah, siap bertarung di Pilpres 2024. Tapi elokah, maju Pilpres di dua kaki. Tim Liputan, Kompas TV